Halo semuanya Assalamualaikum Ketemu lagi dengan saya Bunda Zidane Zihan Nah teman-teman Seperti judul video hari ini Saya mau buat DIY Tapi kali ini edisi spesial Karena saya buat DIY nya nanti Menggunakan dialek atau logat Atau bahasa Bahasa sehari-hari ya Logat lah, logat dari Papua Nah untuk teman-teman Indonesia Timur Pasti mengerti dengan dialek saya Karena rada mirip ya Kalau kita sama-sama dari Indonesia Timur Tapi buat teman-teman yang dari luar Indonesia Timur Yang tidak mengerti, jangan khawatir Nanti saya akan sertakan teks Atau artinya di bawah Oke, nah sekarang kita mulai saja ya videonya Oke, saya ulang Dari pertama dari pembukaannya Halo semuanya Assalamualaikum Ketemu lagi dengan saya Bunda Zidane Zihan Nah teman-teman Seperti yang kamu lihat Hari ini saya mau buat DIY Semoga kamu tidak bosan ya Karena saya tinggal buat video DIY Terus dalam minggu ini Nah karena saya punya Jiwa kerajinan lagi muncul Jadi saya mau buat DIY Kali ini saya mau buat DIY pot bunga ya Nah teman-teman Kamu tahu ya Di pot bunga yang saya mau buat ini Saya terinspirasi dari pot bunga Yang ada dijual di Facebook Yang ada di Facebook Yang pokoknya dipajang di Facebook lah ya Untuk harganya di wilayah Papua teman-teman Kamu tahu harganya berapa Depo harga itu Rp. 235.000 kayaknya ya Kalau saya tidak salah Untuk harga bunga itu Menurut saya itu terlalu mahal ya Jadi daripada saya mengeluarkan uang Banyak-banyak begitu Lebih baik saya bikin sendiri Dari keranjang Dan ya pokoknya mirip-mirip lah Jadi saya tidak rasa rugi begitu ya Teman-teman Beli bunga kecil itu Kecil sepanggol begitu Baru harganya itu sampai Rp. 300.000 lebih ya Rp. 300.000 lebih itu Belum harga yang untuk sampai Saya punya kuota ya Karena yang saya lihat itu di kota sebelah Di kota tetangga Itu di kota sorong Nah nanti kalau kita beli di sana Teman-teman masih ada Dia punya ombos kirim Atau just tip itu Sekitar Rp. 20.000 atau Rp. 5.000 Kamu bisa bayangkan Dia punya harga Rp. 250.000 Untuk bunga yang kecil sepangga Nanti saya kasih lihat kalian Deku bunga bagaimana ya Mungkin saya taruh disini kah Atau disini disini Pokoknya nanti kamu lihat saja ya Kalau saya dapat Deku punya Gambar Nanti saya akan taruh Tapi kalau terada ya berarti Nanti Apa ya Berarti saya tertaruh lah Kalau begitu Oke Terusah bicara lama lagi Langsung saya ketemu masuk ke Deku video DIY ya Semoga kamu terabosan Karena saya buat video DIY terus Yang pertama Deku bahan Kamu lihat ada ini Keranjang Keranjang kecil begini Ini dia puharnya cuma Rp. 12.000 Kamu lihat ya Dibandingkan dengan yang ketong Beli jadi Sampai Rp. 250.000 itu Tapi memang dia bagus ya Karena dia pakai plastik Dari Plastik Tapi bentuknya itu kayak rotan Jadi saya sengaja cari yang begini Supaya agak-agak mirip rotan Walaupun sebenarnya terang mirip Tidak apa-apa sudah Oke berikutnya ada tusuk sate Kamu lihat Pakai tusuk sate Nanti sebentar saya bungkus pakai Kain flanel Supaya dia cantik ya Kalau terada di lihat Ini tusuk sate nih Putra cantik apa Oke Ternah saya bungkus Ini ada kain flanel Kemudian ada gunting Ada lemon tamper juga Saya taruh di bawah Karena saya suka sepanas Saya telah kasih lihat Karena saya punya lemon tamper Tuh deh Kurupas Terlalu layak Untuk dikasih lihat Ada oasis juga dengan bunga Tapi saya telah kasih lihat Nanti sebentar terakhir Baru saya mau pasang Baru saya kasih lihat Teman-teman semua ya Oke teman-teman Langsung saja Mari kita langsung lanjut ke video Cara bikin rak bunga Rak bunga atau pajangan bunga Dari Oh iya teman-teman Saya lupa kasih tau lagi satu tadi Saya lupa ya Ada bahan masih kurang satu Jadi deh Pembahan yang terakhir ini Kam lihat Kardus bekas Tentang disini bilang karton Karton bekas Ini saya pakai karton bekas Apa kemarin ya Susu ultra Jadi begini ya Dia panjang kayak gini teman-teman Sebentar kita lipatnya kayak gini Jadi nanti dia bentuk itu kayak bunga Eh kayak bunga Kayak rumah maksudnya Maaf ya teman-teman Agak belepotan bicara Bye 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 selamat menikmati 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 sebarang menikmati selamat menikmati selamat menikmati semakanya kelihatan selamat menikmati selamat menikmati atau pajangan bunga ya tapi yang saya lihat di Facebook itu dia terbuat dari rotan atau mungkin plastik yang dibuat seperti rotan gitu ya jadi memang dia lebih cantik dan lebih mahal tentunya ya tapi saya rasa kalau cuma mau untuk pajangan bunga saya pribadi saya suka beli yang terlalu mahal-mahal ya karena saya punya jual Miss Queen ini merontak-rontak teman-teman jadi kalau saya bisa bikin sendiri lebih baik saya bikin sendiri seperti ini ya pertama karena murah dan yang kedua kita bisa bikin sesuai warna yang kita mau ya jadi kalau kita pesan itu kan karena kan warna yang kita mau tidak ada kalau yang kita bikin sendiri itu ya kita bisa bikin sesuai dengan warna yang kita suka ya nah contohnya seperti ini ya teman-teman jadi bunga pajangan ini tuh bisa teman-teman gantung di dinding begini nanti pakai paku dia tagaik di sini ya contoh ya tagaik kalau kita bilang tagaik eh tagaik dia di sini atau tidak harusnya begini di beja atau di sekarang tuh orang pakai layer bag ya lemari eh lemari lagi rak yang susun-susun itu ya cantik itu taruh ini tuh pasti cantik dan bagus ya oke teman-teman semoga teman-teman dong suka dengan saya punya video kali ini saya mohon maaf kalau di video kali ini saya terlalu cerewet terlalu banyak bicara kan memang aslinya tuh saya begini ya terlalu banyak bicara sebenarnya cuman kadang-kadang kalau saya bikin video saya harus jaga image ya karena ya begitulah kan tidak semua orang suka dengan kita punya kepribadian ya jadi menurut teman-teman bagaimana saya lebih bagus teman-teman lebih suka saya bikin video seperti ini dengan logat atau bahasa sehari-hari saya di Papua atau teman-teman lebih suka saya pakai bahasa Indonesia yang baik yang benar dan sedikit kalem ya terlalu cekadidi begitu oke kalau teman-teman punya saran atau pilihan suka yang mana teman-teman bisa komen di bawah ya teman-teman lebih suka saya bikin vlog dengan seperti apa dan pendapat buat teman-teman tentang DIY saya kali ini silahkan komen di bawah ya dan buat teman-teman semua yang baru bergabung bisa punya channel yang baru lihat saya punya video teman-teman bisa bantu dengan like komen dan juga subscribe di bawah ini ya ingat teman-teman ya subscribe itu gratis jadi tidak ada ruginya teman-teman subscribe channel YouTube saya ya tapi kalau teman-teman terlalu juga terapa-apa ya biasa tidak paksa itu haknya teman-teman ya oke teman-teman semoga teman-teman suka dengan video saya kali ini semoga video ini dapat menginspirasi teman-teman jadi teman-teman yang punya mau bikin rumah cantik tapi low budget atau tidak ada uang begitu bisa pakai saya punya cara dan tips ya karena rata-rata saya punya video ini semua itu bikin DIY dari barang-barang yang murah ya karena mau kasih keluar uang untuk beli-beli yang mahal tuh kayaknya agak berat ya jadi nanti kalau saya sudah selesai bikin DIY semua saya akan kasih lihat saya punya rumah atau ruang-ruang ya semoga nanti teman-teman tidak kaget kalau lihat saya hubung rumah ya karena siap rumah ini terlalu banyak barang DIY terlalu banyak barang yang dibikin sendiri ya yang dibeli itu kayaknya ya ada juga yang dibeli tapi ya tidak terlalu banyak ya mungkin yang dibeli itu yang saya tidak bisa bikin oke teman-teman saya terlalu banyak bicara kali ini cukup sampai disini saya punya video semoga teman-teman suka resep video kali ini kalau kamu semua suka kamu jangan lupa subscribe saya channel ya sampai ketemu lagi di video berikutnya terima kasih semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time bye 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 selamat menikmati